Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabat sekalian Pada malam hari ini saya sedang bersama dengan Ustadz Kurdi Beliau adalah Ketua Lembaga Bahsul Masail ya Di NWJNU Jamatan Kebaru Pertanyaannya adalah Bagaimana hukumnya sholat berjamaah secara online Baik itu sholat jumat atau sholat jamaah fardu Sholat lima waktu Kita mencontohkan orang sholat berjamaah secara online Ada di salah satu masjid menggunakan pengeras suara Tetapi makmumnya ada di rumah masing-masing warga gitu Bolehkah seperti itu? Mereka itu bisa mendengarkan terhadap suara yang ada di masjid Terus kemudian atau bisa menggunakan radio Media internet misalnya Atau media televisi misalnya Apakah boleh hal seperti itu? Imamnya ada di Surabaya Makmumnya ada di sekitar 16 misalnya Mereka tapi bisa melihat gitu Karena siaran langsung Bolehkah yang seperti itu? Itu barangkali bisa dijelaskan dengan beberapa dalil Yang bisa dikemukakan agar kita lebih paham Karena saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang demikian Mengingat dengan kondisi pandemi COVID-19 Selanjutnya kepada Yang Mulia Ustaz Hurdi di Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidil mahmub Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa barakawasalam Langsung saja Pada prinsipnya Menurut saya ini dipaksa Untuk berjemaah Bisa memang dari saking senangnya berjemaah Dari saking hobinya berjemaah Kalau memang itu ada kejadian yang seperti itu Memang bisa saja seperti itu Cuma rasa senang yang ada itu Belum tentu Bisa dibenarkan Dari Ibadah-ibadah yang kita lakukan Apabila ibadah tersebut Didasari dengan rasa Ambisi Rasa senang Atau saking senangnya Sehingga Kita mendobrak Dari kebiasaan-kebiasaan yang telah Dilakukan Baik kebiasaan Di Lapangan Atau kebiasaan-kebiasaan Secara ilmiah Yang mana perintahnya Misalnya sudah Seperti itu Dari Nabi Mari kita kembali kepada Huruf jemaah dulu Dari Mengkaji huruf jemaah Dari kalimat Jemimain ini Ini kan kata-kata berkumpul Itu Makanya kan pakai Jemaah Jemaah itu memang Ajar Saling melindungi memang Saling melindungi Makanya ada Ada jemaah Ada jemaah Yang disebut jemaah Yang masuknya Waibatul hasyafah Filfarji Waib disini Masuknya Hilangnya Kalau hanya masuk Kalau pakai hilang Kalau masuk Belum hilang Belum jemaah Berarti bahasa jemaah ini Memang harus Kumpul Karena jemaah ternyata Maknanya Zumroh Golongan To'if Golongan Terus Firqoh Jadi satu golongan Makanya ada Orang berjemaah Kepada imam Ada orang yang berjemaah Kepada gambarnya imam Jadi maksud disini Berjemaah kepada imam Berjemaah kepada imam Disini syaratnya harus Musyahadah Musyah itu melihat Langsung Bukan melihat Gambarnya imam Tapi melihat Ima Sehingga kalau Kalau pakai Televisi itu Kan itu kan Melihat langsung juga Televisi itu kan Pada dasarnya Bukan melihat imam Tapi melihat gambarnya Ima Melihat gambarnya imam Melihat gambarnya imam Jadi syaratnya harus Kalau disini adalah Ayat tamia Harus berkumpul Antara imam dan Makmum Wominha Dari syarat Jamaah itu adalah Istima'uhuma Berkumpulnya Keduanya Siapa keduanya Al-imam Wal-makmum Berkumpul Bimakanin dalam Satu Tempat Tempat Sekali lagi Dalam satu tempat Makan disini adalah Memang Tempat Bukan tempat Secara hukum Tempat Memang secara Aslinya Secara aslinya Kalau secara hukum Itu kan Seperti di layar Bukan seperti itu Sehingga kalau nanti Fa'ingka Nabi Masjidin Kalau Keduanya ada Di masjid Terus Yang lainnya Di luar Masjid Maka jaraknya Harus Tidak lebih Dari Tiga ratus Dirok Jaraknya itu Artinya Bi'ala Yazidah Mabainahumma Ala Salatimiyati Dirok Intakriban Jadi kurang lebih Tidak boleh Lebih Dari Tiga ratus Dirok Ukuran Diroknya Manusia Yang Sedang Yang Normal Bukan Diroknya Capul Atau Orang-orang Yang Sangat Tinggi Disaratnya Memang harus Berkumpul Satu tempat Terus Memfaatin Harus ada Jalan Tembus Sehingga Kalau Di Mushollah Itu Kalau pintunya Ada Di Belakang Tidak Masjid Masjid Kadang-kadang Ada yang Masjid Bertingkat Masjid Itu memang Dikecualikan Dari judulnya Masjid Tempat Sujud Memang Masjid Itu Dibangon Untuk Berjemah Berjemah Sehingga Dianggap Satu Tempat Tempat Itu Memang Pengucualian Artinya Harus Adem Wa'ilin Harus Tidak Ada Penghalang Bainah Humah Diantaranya Imam Dan Makmum Mururan Dari Sudut Berjalan Aru'yatan Atau Melihat Ru'ya Disini Melihat Imam Bukan Melihat Gambarnya Imam Mungkin Ada yang Perlu Dikritisi Dari Dari Kitab Apa Kitab I'an Natub Talibin Secara Kuratul Ain Yang Menyarahi Fatul Ma'in Berarti Secara Hukum Itu Memang Tidak Boleh Secara Hukum Islam Tidak Boleh Ini Kadang Bermula Dari Bagaimana Jemaah Tetap Berjalan Di Saat Kondisi Seperti Ini Itu Kondisinya Sudah Pandemik Covid 19 Ya Corona 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 Kalau agama itu Justru ketika ini Tidak memungkinkan Cari Jalan lain Kan Yang bisa Menolak Atau Memper Kecil Fuluma Musibah Itu kan Tidak hanya Jemaah Hanya Kalau Tidak Harus Berjemaah Karena Memang Secara Dokter Dipastikan Akan Menolak Tidak Harus Berjemaah Tidak Harus Berjemaah Itu Ada Hadis Dau Mardakum Bis Sudaku Itu Obatilah Sakitmu Dengan Sedakah Itu bukan Hanya Dari sudut Sedakah Tapi justru Disini Sedakah Sedakah Itu adalah Bisa Bisa Merdam Bahasa Tidak Enaknya Itu Bisa Merdam Atau Memadamkan Kalau disini Sodakotusir Sedekah Sir Sedekah Sir Itu Tidak Harus Disimpan Di tempat Yang Tidak Diketawa Orang Saya Menjual Sesuatu Kepada Anda Tapi Dengan Harga Yang Sesuai Dengan Permintaan Anda Ini Termasuk Sedekah Sir Misalnya Anda Menawar Harga Bawang Saya 25 ribu Langsung Saya Kasih Ini Sedekah Sir Karena Saya Tahu Bahwa Harga Bawang Sekarang Sekian Itu Sedekah Sir Besar Itu Tut Fiu Memadamkan Amarannya Tuhan Kita Ini Kan Juga Salah Satu Cara Untuk Menolak Balak Setiap Lidaf Ilbalak Ketika Negara Kaya Maka Harus Kekayaan Itu Diimbangi Dengan Mengeluarkan Sebagian Yang Sebagian Itu Seimbang Dengan Kekayaan Yang Sekarang Bukan Dengan Sebagian Harta Yang Kebiasaan Yang Sebelum Sebelumnya Itu Harus Diakini Bisa Menolak Bisa Menolak Terhadap Penyakit Pertanya 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 Silahkan Kita Punya Android Tapi Dalamnya Barang Yang Memanfaat Untuknya Ini Ada Pilihan Lanjut Atau Tidak Ini Maksud Kemongkaran Sudah Masuk Dalam Rumah Dalam Sekol Diteruskan Atau Tidak Tergantung Kepada Orang Yang Mau Memanfaatkan Memanfaatkan Oke Beranggali Cukup Ya Terima Kasih Demikian Sahabat Sahabat Sekalian Semoga Bisa Memberikan Manfaat Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh